Matikan dulu volumenya atau jangan dihidupin dulu Ground di sebelah kiri Matikan dulu volumenya atau jangan dihidupin dulu Ground di sebelah kiri Oke, brother, ketemu lagi dengan saya, Hendra Trianto Video kali ini kita akan bikinkan tutorial Jadi tutorialnya apa Untuk tutorial kali ini kita akan bikin Jadi di sini sudah ada ampli Towa Ampli Towa ini nanti akan digabungkan ke speaker aktif Dan di sini juga ada ampli yang biasa Nanti juga akan saya bikinkan untuk tutorial ke speaker aktif Dan banyak sekali dari teman-teman yang masih bingung Untuk cara penyambungan dari ampli biasa Seperti Towa atau yang Outer Pro ini Digabungkan ke speaker aktif Oke, kita mulai untuk cara pemasangannya ya Oke, di sini untuk mixer amplinya Kita menggunakan yang Towa Tipenya ZA2060 Jadi ini 60W Untuk speaker aktif yang kita pakai adalah speaker aktif Outer Pro Di sini adalah tipe AP325AX Itu 15 in kayu Dan di sebelah sini ini 12 in aktif Tipenya 322AX Sama-sama aktif dua-duanya ya Kita lihat di belakangnya seperti ini Nah ini aktif Oke, kabel yang kita pakai adalah kabel jack cannon male Laki-laki Nanti ujungnya RCA Jadi kita butuh dua kabel Karena bikin stereo ya Oke Ini untuk cara soldernya teman-teman bisa ikutin Seperti saya Untuk RCA-nya seperti ini Kuningnya sendiri Kabel putih dan groundingnya digabung jadi satu Di bawah saja oke Oke, saya tutup Yang ini juga sama ya RCA-nya sama Di Canon Canon male Teman-teman bisa ikutin Oke, brother Sebelum kita lanjut video ini Boleh dong Minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini Thanks ya, bro Seperti ini Untuk cara soldernya Oke Putih tengah Kuning yang di sebelah kanan Ground di sebelah kiri Oke, seperti ini ya Sebentar Biar teman-teman gak bingung Seperti ini Oke Kita mulai untuk cara pemasangannya Oke Ya, di belakang ampli Seperti ini Ada tulisan AUX1, AUX2 Dan record Nah Kita ambil recordnya aja ya Recorder output Ya, output Output dari Ampli Towa Ya, kita ambil Dua-duanya ini Nah, sekarang kita Untuk yang male ini Jack-canon male Kita gabungkan ke Speaker aktif yang Outer Pro ini ya Oke Usahakan untuk pertama kali Teman-teman Jangan ada volume yang hidup Atau jangan dinyalakan dulu Oke Kita colok di sebelah sini Oke, ini sudah Speaker 1 Dan sekarang speaker yang kedua Matikan dulu volume-nya Atau jangan dihidupin dulu Untuk power-nya Oke Biar tidak mengeluarkan Suara Jaduk Biasanya ya Dan untuk speaker itu Sudah kita pasangkan Sekarang kita akan Pasangkan juga Untuk Ke speaker Towa Atau speaker yang biasa Teman-teman pakai ya Jadi ini bisa multifungsi Oke Sekarang saya ngambil Untuk COM 100V Dan speaker yang saya pakai Adalah speaker yang Outland ini Tampilannya Eng-eng Nah, ini Nah, ini untuk speaker yang kita pakai Adalah speaker merek Outland Oke Kita akan gabungkan ke Towa ini ya Tampilannya cukup elegan ya Teman-teman ya Nah, ini biasa dipakai Buat masjid bisa Kebanyakan untuk buat di cafe ya Sekarang kita gabungkan ke Ampli Towa Ya, karena ini Outputnya 100V Teman-teman lihat Ini 100V Jadi High impedance ya Bukan low impedance Jadi kita bisa gabungkan ke Bawah ini Jadi Satu speaker ini Sudah termasuk matching travel Oke Sudah kita pasangkan dari Ini ampli Towa Ke speaker Outland ya Jadi ini bukan saya ngada-ngada Biar teman-teman paham Untuk cara penggunaan Seperti ini Misalkan untuk Ampli Towa teman-teman Ada angkat speaker yang lain Nah, ini saya akan Coba praktikan Untuk cara sistemnya Seperti apa Untuk cara pemakaiannya ya Ini sudah kita pasang ya Kiri kanan udah semua Sekarang kita hidupkan Oh ya Saya hampir lupa Nah, untuk penemutar audionya Nanti saya akan Masukkan ke AUK 1 ya Oke, sekarang Kita nyalakan Untuk di Ampli Towa Usahakan untuk Ampli Towa Volume-nya Jangan ada yang Dinaikin dulu Oke Kita nyalakan Sekarang kita Berpindah ke Speaker Active Ini Speaker Active Volume Jangan ada yang naik Kita nyalakan juga Baru setelah Sudah nyala Baru kita nyalakan Untuk volume-nya Di sebelah sini Juga sama Volume Yang ada yang naik Ini Nyalakan Baru kita naikkan Untuk suaranya Oke Sekarang kita nyalakan Untuk pertama kali Saya akan nyalakan Untuk yang Speaker All-Line ini Yang 30W ini Kita nyalakan Oke Dan untuk Speaker Active ini Sementara saya matikan dulu Karena nanti Berefek untuk Speaker Active ini Efeknya apa? Efeknya ini Untuk speaker Active Lebih kenceng Dibanding yang Speaker yang Dalam ini Sementara kita Nyalakan ini Sekarang kita Naikin untuk Master-nya Saya taruh di tengah Tadi untuk musik Saya masuk di AUK 1 Teman-teman Lihat disini AUK 1-nya Oke Kita nyalakan Nah ini Tribble-nya Sama bass-nya Saya naikin Setengah ya Nah ini Sudah nyala Oke kita ganti Nah ini Sudah nyala Sekarang kita Nyalakan untuk Yang di Speaker Active Saya nyalakan Volume-nya dulu Yang ini Pasti sudah kalah Karena ini Speaker Active Word-nya agak Saya naikin Sampai arah Jam 11 Oke Sekarang kita Gedikan untuk Volume-nya Volume-nya sudah naik Ini sudah nyala Ini sudah nyala ya Speaker Active Sudah nyala Sudah nyala Teman-teman Kalau tidak percaya Kita lihat Untuk sinyalnya Sudah masuk Atau belum ya Oke kita Kembali ke belakang dulu Oke Sunyal Oke Oke Mantap Ini kalau saya cabut Nih Nggak bunyi Nih Ya kan Kalau saya cabut Nggak bunyi Seperti itu ya Kira-kira sudah nyala Ya semua ya Oke Jadi untuk Rack Output Itu fungsinya Hanya di AUK 1 Jadi khusus yang berspeaker aktif Itu nanti fungsinya Hanya di AUK 1 Nah kalau master Master ini Hanya Berfungsi di Speaker yang dalam Atau speaker yang Auline ini Ini masternya Ini kalau kita buka Begini Suaranya Oke Begini Sementara saya matiin Oke Sekarang kita Akan coba Mic ya Oke Mic tadi Saya masuk Di Mic 2 Maka volumenya Di sebelah sini Kita akan coba Tes ya C C C C Lalu 1 2 1 2 2 2 C 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 Volumenya Sudah bisa Dimainkan Di Ampli Towa Teman-teman 1 2 Teman-teman Lihat disini Volumenya C C C C C C C C C 12 Tis 12 Tis Kita nyalakan Bareng Yang ini C C Udah gak Kedenaran Karena 40W Dibanding 700W Ya Kalah Pasti C C C C C 12 Tis 12 Tis 12 Oke Ampli Tua Sudah Sekarang kita Ganti Untuk Ampli Yang Lain Kita Ganti Ampli Yang Menggunakan Yang Outer Pro Ini Tipenya AP804 Teman-teman Bisa Cek Untuk Spesifikasinya Teman-teman Nanti Cek Juga Untuk Di Video Yang Sudah Saya Upload Untuk Tipe 804 Nah Untuk Di Belakang Seperti Ini Biasa Untuk Ampli Yang Lain Output Ada Di Sebelah Kanan Itu Ada Tulisan Rek Nah Kalau Ada Output Berarti Bisa Dimasukkan Ke Speaker Active Atau Bisa Digabungkan Ke Speaker Active Nah Kalau Bagi Yang Tidak Punya Berarti Mau Tidak Bisa Digabungkan Ke Speaker Active Seperti Itu Kira-kira Nah Ini Nanti Kita Ambil Di Output Sini Ada Tulisan Output Saya Masukkan Ke Output Mix Kita Ambil Sama Disini Oke Kita Ambil Di Mix Saya Saya Ambil Saya Masukkan Untuk Speaker Active Yang Dua-duanya Caranya Seperti Yang Tadi Volume Jangan Dinaik Dulu Atau Power Nya Jangan Dinyalakan Dulu Biar Tidak Ada Suara Jeduk Oke Audionya Saya Masuk Di Input Ini Oke Sekarang Kita Nyalakan Untuk Di Ampli Nunggu Protect Nya Bekerja Nunggu 5 detik Aja Oke Sekarang Sudah Kita Nyalakan Untuk Di Volume Speaker Active Nya Saya Nyalakan Dulu Sekarang Kita Nyalakan Musik Tadi Saya Masuk Di Input A Ini Musik Di Volume Sini Master Nya Saya Buka Ngebas Ya Kita Matikan Dulu Untuk PB Nya Kita Aturin Dulu Biar Tidak Ngebas Ini Specker Tip Sudah Nyala Dulu Balancenya Juga Sudah Bekerja Oke Nah Ini EQ Kita Bisa Mainkan Teman Teman Dengar Sendiri Ya Tidak oke sekarang kita coba untuk mic nya ya kita colok di nomor 1 dan nyalakan sekarang masanya saya buka sedikit saya nyalakan oke 12 12 C C C C low 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 12 C D12 Oke sudah nyala ya untuk suara mic nya oke C C C low low 111 ini terlalu dekat ya makanya feedback sedikit Oke C C low low 12 dis seperti itu ya kira-kira teman-teman sudah bisa masuk untuk ampli biasa ampli yang biasa buat ngangkat speaker speaker pasif nah ini bisa diangkat juga untuk speaker aktif caranya yang tadi kita ambil outputnya aja output audio bukan output power yang dibuat speaker aktif speaker pasif ya oke oke tadi untuk tutorialnya sudah kita bikinkan ya teman-teman nanti coba saja di rumah tentu cara pemasangannya teman-teman nonton sampai habis jangan sampai nggak habis nanti biar ngerti ya nanti kalau nggak habis nggak ngerti nanti tanya lagi komentar ya Oke terima kasih sudah menonton video ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah untuk harga dan spesifikasi barang silahkan teman-teman kunjungi website kami www.tokotitanimaudio.com atau di langsung di Instagram saya juga ada linknya nanti klik saja di Instagram jangan lupa like comment and share terus dukung channel ini biar berkembang terus akhirnya saya Henra Trianto thanks for watching